Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi Dimensioner Disang Repal kita balik lagi kali ini kita akan meng-update sebagian pada benar-benarnya dimana sih tempat pembuangan lumpur atau sedimentasi yang berada di DKI Jakarta Nah kita akan telusuri dari gerbang masuk sampai ke arah laut ini berada di area sekitaran Ancol Nah itu dibawah banyak truk-truk dinas tata air atau dinas sumber daya air sedang mengangkut lumpur-lumpur hasil dari normalisasi kali-kali yang berada di DKI Jakarta nah ini disini juga banyak terparkir kontainer-kontainer atau trailer nah di depan kita ini sudah mulai terlihat hasil dari pengerukan sedimentasi atau pendapan lumpur yang berada di DKI Jakarta dibuang ke sini jadi ada beberapa wilayah seperti Jakarta Utara Selatan Timur info yang saya dapat seperti itu mungkin nanti kita akan cari tahu lagi jadi ada beberapa wilayah yang dibuang di di area sekitar Ancol sini nah ini banyak mobil-mobil dinas sumber daya air dan dinas tata air yang sedang sebagian ada yang sedang istirahat sebagian ada yang sedang mengangkat baknya agar sisa-sisa lumpur kering dan tidak menempel di area bak kita akan maju lagi terus sampai ke area pinggir laut nah ini jadi lumpur yang ada di DKI Jakarta bisa untuk memperluas area daratan di sekitar Ancol nah ini kondisi laut Ancol dan pesisir Jakarta jadi sebagian ada yang sudah kering dan sudah tumbuh tanaman liar seperti ruput dan masih ada yang basah nah ini terlihat udah setengah kering dan ini ada eksavator yang sedang menunggu untuk dam truk membuang hendapan lumpur atau tanah jadi dam truk ini fungsinya banyak sekali salah satunya untuk mengeruk di area terlihat bag-bag dam truk ini ya ketika tidak mau turun nah ini yang masih basah terlihat jadi bisa menambah luas daratan di DKI Jakarta khususnya di Jakarta Utara dari hasil pengerukan sedimentasi kita doakan terus semoga semua yang terlibat dalam pembangunan normalisasi kali sungai waduk danau dan lain-lain selalu diberikan kesehatan keselamatan dalam bekerja dimudahkan segala urusannya dan dimudahkan segala rezekinya kita sama-sama saling mendoakan yang terbaik nah ini jadi tambah luas ya area wilayahnya dan ini juga bisa untuk mencegah atau abrasi dari pantai nah ini bisa dijadikan nantinya apa saja ya termasuk bisa jadi hutan kota atau hutan mangrove nah ini jadi mobil-mobil dam truk bolak-balik mengangkut dan membuang di area sini jadi silib berganti dari area mana area mana dibuang ke sini kalau sampahnya dibuang di daerah bantar gerbang nah ini banyak sekali ya mobil-mobil dam truk yang sedang melakukan pembuangan rumpur atau endapan rumpur sedimentasi yang di yang dari kali nah ini yang sudah kering jadi silib berganti terus menerus mengaruh endapan-endapan rumpur nah contoh seperti ini jika tidak mau turun maka akan dibantu oleh eksepator selain menggunakan eksepator eksepator ini juga bisa untuk meratakan area sekitaran yang yang dari hasil buang ini ya ini disini banyak eksepator dari beberapa wilayah oke segini dulu turun dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati